Nomor 26 Ada dua segitiga disuruh mencari syarat kongruen Ini apanya? Sisi Ini sisi Yang jelas ketemu apa? Saling bertelak belakang sudutnya berarti sama enggak ini? Oke sekarang Sisi, sudut, sisi Sisi, sudut, sisi Berarti memenuhi apa syarat kongruenya? Sisi, sudut, sisi Sisi, apa nak? Biru Oke sekarang Luas jalan Mencari luas jalan seperti ini Berarti kamu harus mencari luas trapezium besar Trapezium besar dikurangi luas trapezium kecil Sampai sini dulu, jelas? Sekarang trapezium kecil kita lihat dulu Sudah ada ukurannya, cuma yang belum ada tinggi Kita buat gini Karena ini dua enam Dua enam kurangi empat belas berapa? Dua belas Otomatis disini berapa? Enam Ini berapa? Enam Sekarang tingginya ketemu enggak kita gores? Kalau ada enam sama sepuluh kita goresnya berapa? Delapan Berarti saya tulis kita gores Kita gores Kalau ada enam Lapan Sepuluh Berarti Lapannya yang diambil Sepuluhnya udah ada Tapi sini dulu jelas ya Berarti ini dikurangi Yang yang kecil dulu Sejajarnya empat belas sama dua enam Berarti Saya tulis Empat belas ditambah dua enam Dibagi dua Tingginya berapa, Cah? Delapan Nah, sekarang ini kita mencari yang besar Kita bandingkan Dua enam sama tiga sembilan Perbandingannya berapa ini? Besar banding kecil perbandingannya berapa? Dua enam banding tiga sembilan Berarti bagi tiga belas Bagi tiga belas Dua banding tiga ya Mencari sisi yang atas ini Caranya adalah Dibalik Tiga per dua kali empat belas Berarti berapa? Dua satu Paham? Sekarang sejajar sudah Sekarang tingginya yang belum Tingginya lapan Berarti tinggi yang besar ini berapa, Pak? Caranya gampang Berarti berapa, Cah? Tiga per dua kali delapan Berarti berapa? Corek-corek empat Berarti tingginya berapa? Dua belas Sejajarnya berarti tiga sembilan Sama dua satu Tingginya yang besar berarti berapa? Dua belas Paham? Berarti saya jumlahkan ya Tiga sembilan Tambah Dua satu Dibagi dua Dikali Tingginya berapa? Dua belas Coret-coret Enam Coret-coret Empat Yuk Ini tambah ini berapa? 60 60 60 kali 6 360 Dikurangi Berapa? 40 40 kali 4 Dikurangi ini 200 meter per segi Jawabannya apa, Nak? Oke Alhamdulillah Dia jelas Lanjut Sudut A X plus 18 Sudut B 3 X Min 10 Kan saling berpenyiku Berarti dua sudut ini Kalau di jumlahkan 90 derajat Berarti Sudut A Tambah sudut B Sama dengan 90 derajat X Plus 18 B apa? 3 X Min 10 Sama dengan 90 X tambah 3 X 4 X 18 Min 10 Plus 8 Sama dengan 90 4 X Sama dengan 90 Kurangi 8 82 82 bagi 4 Berapa? 20,5 Sekarang Suruh mencari sudut B Sudut B itu tadi apa? 3 X Min 10 3 kali X nya berapa? 20,5 Min 10 3 kali 20,5 3 kali 20,5 Berapa? 61,5 Kurangi 10 Apa isinya? Salahnya gimana? 2,5 Eh? Sudut A Sudut A nya berapa ini? C,C,C Ini di alat dulu 28 Berarti otomatis ini berapa? 28 Ini tetap sama ya 28 Dikurangi 10 18 ya Ini pindah 90 kurangi 18 72 72 72 dibagi 4 72 dibagi 4 18 Berarti Ini 3 kali 18 Berapa? 54 54 54 kurangi 10 Ada enggak? Apa isinya? C C Oke Sekarang nomor 29 Mencari sudut X ini Itu caranya gini Ini tarik garis Ini pun tarik garis Nah Sudut X itu berasal dari ini Yang membelakanginya Berarti Ini 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 semua 180 Berarti disini berapa? 75 X itu diperoleh dari 75 ditambah 40 Berapa? X sama dengan 75 Tambah 40 Maka X sama dengan 115 derajat Apa? Piru Iya Mudung rencah Yang di belakangnya ya Oke Sekarang Sudut pusat 72 Jari-jari 20 Kelas juri Rukus siapa? Sudut pusat Per 360 Kali PR Kuadrat 72 Per 360 Corek-corek 2 Pi-nya kita pakai 3,14 R-nya berapa berarti? 20 kuadrat 400 Sampai sini dulu jelas ya Berarti berapa? Ini tadi sudah dicoret Tinggal 2 2 per 10 Kali 3,14 Kali 400 Corek-corek Berapa Pak? 251 Apa isinya? 251 Jawabannya apa? C Kriki 2 5 Tep Tep G